Hai co-friends, disini kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut Namun sebelum itu kita harus menuliskan terlebih dahulu untuk sifat-sifat yang berlaku pada persamaan eksponen Nah disini perhatikan untuk kotak yang berwarna merah merupakan sifat-sifat yang berlaku jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx Dimana fx, gx, dan hx itu merupakan suatu fungsi Nah kita perhatikan karena untuk bentuk soalnya seperti ini Terdapat sifat pada eksponen yang menyatakan bahwa jika kita memiliki a berpangkatkan dengan m berpangkatkan kali n Maka disini pangkatnya kita bisa kalikan a pangkat m kali n Kemudian jika kita memiliki a pangkat m dikali dengan a pangkat n maka ini sama dengan a pangkat m ditambah dengan n Nah disini untuk soalnya kita bisa ubah ke dalam bentuk Disini untuk x tambah 2 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 14 Untuk x kuadrat ditambah 4 x ditambah 4 kita bisa lakukan pemfaktoran disini karena ini merupakan persamaan kuadrat Berarti x ditambah 2 dikali dengan x ditambah 2 Atau dalam hal ini x tambah 2 kuadrat Kemudian disini pangkat x dikurang 2 Berdasarkan sifat disamping maka disini kita bisa tuliskan ke dalam bentuk x tambah 2 berpangkat x kuadrat dikurang x dikurang 14 Sama dengan x ditambah 2 Pangkatnya kita kalikan berarti disini 2x dikurang 4 Nah kita perhatikan pada soalnya karena bentuknya itu sama dengan fx pangkat gx Sama dengan fx pangkat hx dengan fx itu adalah x tambah 2 Gx itu adalah x kuadrat dikurang x dikurang 14 Dan hx itu adalah 2x dikurang 4 Sedemikian sehingga disini kita bisa gunakan keempat sifat disamping Disini untuk sifat yang pertama kita bisa tuliskan sebagai solusi pertama Yaitu gx sama dengan hx Nah berarti dalam hal ini Untuk gxnya itu adalah x kuadrat dikurang x dikurang 14 Itu sama dengan 2 berpangkat 2 dikali x dikurang 4 Nah berarti disini kita bisa pindah ruaskan Berarti x kuadrat dikurang 3x dikurang dengan disini sisa 10 karena min 14 ditambah 4 Ini sama dengan 0 Untuk menentukan nilai xnya kita bisa faktorkan Nah berarti disini x dikurang dengan 5 Kemudian dikali dengan x ditambah 2 Sama dengan 0 Berarti untuk nilai dari x itu sama dengan 5 Atau x sama dengan minus 2 Selanjutnya untuk syarat untuk sifat yang kedua Ini adalah solusi yang kedua Berarti disini fx sama dengan 1 Berarti disini x tambah 2 sama dengan 1 Kita bisa pindah ruaskan Berarti x sama dengan 1 dikurang dengan 2 Diperoleh untuk nilai x sama dengan minus 1 Selanjutnya untuk solusi yang ketiga Untuk fx itu sama dengan minus 1 Dengan syarat gx dan hx keduanya genap atau ganjil Berarti disini x tambah 2 sama dengan minus 1 Kita bisa pindah ruaskan Berarti disini untuk nilai x sama dengan minus 3 Nah namun sebelum itu kita harus periksa terlebih dahulu Apakah untuk x sama dengan minus 3 Memenuhi syarat tersebut Jadi disini kita bisa substitusikan Untuk g minus 3 Kita bisa masukkan nilai dari minus 3 Dalam gx nya Berarti disini Min 3 kuadrat Berarti 9 Dikurang dengan minus 3 Berarti ditambah dengan 3 Dikurang dengan 14 Disini diperoleh 12 Dikurang 14 Itu sama dengan minus 2 Selanjutnya untuk h minus 3 Kita masukkan nilai minus 3 Kedalam hx Nah berarti disini 2 dikali minus 3 Min 6 Dikurang dengan 4 Ini sama dengan minus 10 Nah karena disini kita peroleh bahwa Keduanya itu adalah genap Nah jadi untuk gx dan hx itu genap Nah berarti disini Memenuhi untuk nilai x itu Sama dengan minus 3 Selanjutnya untuk solusi yang keempat Itu fx sama dengan 0 Nah berarti disini X ditambah dengan 2 Sama dengan 0 Maka disini untuk nilai dari x nya Kita bisa pindah ruaskan Sama dengan minus 2 Kita bisa periksa Untuk x sama dengan minus 2 Kita masukkan ke dalam persamaan hx Nah berarti disini Untuk h minus 2 Itu sama dengan Untuk hx nya itu adalah 2x dikurang 4 Nah berarti dalam hal ini 2 dikali min 2 Berarti min 4 Dikurang dengan 4 Sama dengan min 8 Kemudian untuk gx nya Berarti disini G min 2 nya Kita masukkan ke dalam persamaan gx Karena gx itu sama dengan x Kuadrat dikurang x Dikurang 14 Berarti disini Untuk min 2 kuadrat Itu 4 Dikurang dengan min Dikurang dengan x Berarti ditambah dengan 2 Dikurang 14 Nah ini sama dengan 6 Dikurang dengan 14 Kita peroleh minus 8 Nah karena keduanya Itu negatif Nah berarti Untuk x sama dengan min 2 Itu tidak memenuhi Nah berarti yang disini Memenuhi itu adalah X sama dengan 5 X sama dengan min 1 Dan x sama dengan min 3 Nah berarti disini Kita bisa simpulkan Jadi untuk himpunan penyelesaiannya Atau hp nya Itu sama dengan Min 3 Min 1 Dan 5 Oke Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya